Jemaah calon haji dari seluruh dunia secara berangsur-angsur bergerak dari kota Mekah ke Padang Arafah. Seluruh jemaah akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di Padang Arafah. Jemaah calon haji asal Indonesia diberangkatkan ke Padang Arafah selama dua hari yakni Selasa dan Rabu. Pada hari Selasa pemberangkatan dilakukan tiga gelombang yakni pagi, siang dan sore hari. Setiap hotel atau penginapan akan mendapatkan 20 bus dengan kapasitas 50 orang. Pada hari Selasa akan ada tiga ribu jemaah haji per penginapan yang diberangkatkan ke Padang Arafah. Jemaah haji lainnya akan diberangkatkan ke Padang Arafah pada hari Rabu. Pemberangkatan akan diatur agar tidak menyebabkan kemacetan. Pemberangkatan jemaah calon haji ke Padang Arafah tahun ini berlangsung lebih terencana sehingga tidak ada penumpukan dan tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas. selamat menikmati.